Intro Tim Jibum Polda Aceh mengevakuasi sebuah granat jenis manggis dari sebuah rumah kosong di desa Limpu, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Penemuan granat ini di bekas lokasi ditangkapnya Zalvanis alias Tengku Plang pada selasa lalu. Kapolres Banda Aceh, Kombes Julkifli mengaku penemuan granat tersebut berdasarkan informasi warga. Granat jenis manggis tersebut ditemukan dalam posisi telah terbuka dari pen pengait. Namun beruntung granat tersebut tidak meledak. Granat yang diduga milik dua anggota kelompok din minimi itu diduga sengaja dilempar saat upaya penyergapan yang dilakukan polisi pada selasa dini hari pekan lalu. Dari malam ada masyarakat yang menemukan, kemudian informasikan pada anggota polisi. Dari malam anggota polisi juga sudah datang dari Polda, kemudian dari Polres, dari Polsek untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Ternyata memang benar sudah ditemukan sebuah granat jenis manggis yang pen pengamanan sudah lepas. Kini bahan beledak tersebut telah diamankan pihak jibum ke Ganapolda Aceh. Sementara itu pihak kepolisian resors kota Banda Aceh masih terus melakukan pencarian terhadap Faisal alias komeng yang hingga kini masih buron. Dari Banda Aceh, Heresa Putra melaporkan untuk Aceh Video. Terima kasih telah menonton!